Ananya Pandai dipanggil untuk diinterogasi, berdasarkan obrolan yang ditemukan di telepon Aryankan. Tim NCB mendatangi kediaman Ananya Pandai dan Cungki Pandai di Harwes, Mumbai pada hari Kamis. Biro Pengawasan Narkotika, telah memanggil bintang muda Ananya Pandai, untuk dimintai keterangan terkait kasus narkoba, berdasarkan obrolan yang ditemukan di ponsel Aryankan. Tim NCB mencapai kediaman Ananya dan Cungki Pandai di Harwes, Mumbai. Pada hari Kamis, Ananya Pandai telah dipanggil oleh NCB pada pukul 2 siang. Tim NCB juga telah menyita ponsel Ananya Pandai. Ananya adalah putri dari aktor Cungki Pandai, yang telah bekerja di banyak film Hindi. Ananya Pandai membuat debut Bollywood di tahun 2019 dengan film Student of the Year 2, yang diproduksi oleh Dharma Productions. Tim NCB secara terpisah juga mengunjungi manat, rumah Sahruh Khan, untuk mengambil beberapa dokumen. Sebelumnya pada hari itu, Sahruh Khan mencapai penjara Arter Road, dan bertemu putranya Aryan selama sekitar 18 menit. Aryan Khan ditangkap bersama tujuh orang lainnya pada tanggal 3 Oktober setelah NCB menggerebek sebuah kapal pesiar di lepas pantai Mumbai, dan mengaku telah menyita narkoba. Pada hari Rabu, India Today melaporkan bahwa NCB telah mengakses. Dalam obrolan di WhatsApp, keduanya tampaknya membahas narkoba selama pesta pelayaran Mumbai pada tanggal 2 Oktober. Pesan-pesan itu diajukan ke pengadilan menjelang sidang jaminan Aryan Khan. Pengadilan khusus menolak jaminan untuk Aryan Khan, mengamati bahwa dia terlibat dalam kegiatan obat-obatan terlarang secara teratur, dan memiliki hubungan dengan penjual dan pemasok narkoba. Pengadilan tinggi Bombay akan mendengarkan permohonan jaminan, yang diajukan oleh Aryan Khan pada tanggal 26 Oktober. Kembali ke bintang muda Ananya Pandai yang dipanggil oleh NCB, terkait kasus narkoba berdasarkan obrolan yang ditemukan di ponsel Aryan Khan. Inilah beberapa fakta yang perlu Anda ketahui tentang Ananya Pandai. Ananya adalah seorang aktris India, yang telah bekerja di film-film seperti Student of the Year 2, Pati Patni Aorwo dan Hali Pili. Dia membuat debut Bollywoodnya dengan film Student of the Year 2, bersama Tiger Shroff dan Taraf Sutaria. Setelah debut di film Student of the Year 2, Ananya beradu akting dengan Kartik Aryan di Pati Patni Aorwo. Film ini juga dibintangi oleh Bumi Patnekar sebagai pemeran utama. Sementara Kartik dan Bumi berperan sebagai suami istri. Ananya berperan sebagai pacar Kartik, Tapasya. Film tersebut merupakan remake dari film Sanjev Kumar, Vidya Sinha dan Ranjeta Kaur tahun 1978 dengan judul yang sama. Ananya selanjutnya terlihat di Hali Pili bersama Isyan Hatter. Disutradarai oleh Mark Bolkan, film ini juga menampilkan Jaidep Ahlawat dalam peran penting. Pengambilan gambar utama untuk film ini dimulai pada September tahun 2019. Film ini awalnya dijadwalkan rilis pada tanggal 12 Juni tahun 2020. Namun, karena pandemi virus corona baru, film tersebut ditunda. Hali Pili kemudian dirilis secara digital di Z-Plex, dengan model bayar pertayang pada tanggal 2 Oktober tahun 2020. Aktris ini selanjutnya akan terlihat dalam film Liger karya Puri Jagannath, dengan lawan main Vijay Deferakonda. Film ini akan dirilis dalam beberapa bahasa India. Di Liger, Vijay akan terlihat memainkan peran sebagai petinju. Ananya juga memiliki film yang belum diberi judul, yang disutradarai oleh Sakun Batra. Dalam film tersebut, aktris tersebut akan berbagi ruang layar dengan Deepika Padukone dan Sidan Chaturvedi. Bersama Sidan Chaturvedi, Ananya juga memiliki film lain berjudul Hoga Yeh Hamkahan. Film ini juga dibintangi oleh pemain film The White Tiger, yaitu Adarsh Gowraff. Ananya pandai telah menjadi berita utama, bahkan sebelum debutnya. Aktris ini menerima kritik setelah diumumkan, bahwa dia akan memulai debutnya dengan film Karan Johar. Menyebutnya Nepotisme, orang-orang berpendapat, hanya anak-anak bintang yang diluncurkan oleh Karan Johar. Ananya juga dituduh berbohong tentang penerimaannya di University of Southern California. Ananya mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa dia memilih untuk tidak kuliah meskipun diterima. Untuk program jurnalisme, karena dia ingin fokus pada karir aktingnya, Ananya sangat diejek. Ketika dia berbicara tentang perjuangan ayahnya Cungki Pandai, dan mengatakan bahwa dia tidak pernah diundang ke Coffee with Karan. Karena dia tidak pernah bekerja di film Dharma Productions. Dalam wawancara yang sama, Sidan Chaturvedi mengatakan, perjuangannya dimulai di mana impian kita menjadi kenyataan. Ananya Pandai adalah teman masa kecil putri Sahruh Khan, Suhana Khan. Dia sering terlihat di bungalow sang bintang, manat. Hari ini, tanggal 21 Oktober, tim pejabat NCB tiba di rumah Ananya di Harwes, Mumbai. Sobat Info Bollywood Indonesia, itu tadi sosok dari Ananya Pandai, yang ikut terbawa kasus narkoba Aryan Khan dalam penangkapan kapal pesiar di Mumbai. Bagaimana menurut kamu dengan info kali ini? Silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Silahkan di like jika kalian merasa informasi ini bermanfaat. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian, agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax